Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Rahayu Salam sehat Baiklah ada beberapa hal yang Pak Lu sampaikan berkaitan dengan KKN PPM Bahwa KKN PPM di era pandemi Covid-19 yang normal ini Kita akan melihat dari video Sopi Dan program kerja KKN PPM di Cesar Madewa Nah kebetulan Bapak adalah Ada dua tim Pak sendiri, Iwayang Resna Astara Dengan Bundu Bude Suranate Tim ini kita akan Bagi dua materinya Artinya Pak di filosofi Sampai sebagai program kerja beberapa Saja yang berkait dengan Praktek KKN PPM di lapangan Kemudian selanjutnya Dilanjutkan oleh Pak Putu Gede Suranate Nah baiklah pertama ya Memang berkaitan dengan Kekiatan KKN ini Memang kita mempunyai tema Pemperkuat pembangunan sosial Untuk akselerasi Pembangunan ekonomi Di masa pandemi Covid-19 Intinya sebenarnya Bahwa pandemi Covid-19 ini Tidak ada alasan Karena Covid-19 Jadi malas bergerak Nah ini yang harus kita Perhatikan Kemudian yang kedua Sebagai dosen Nanti kan disitu ada dosen Dan mahasiswa Harus senantiasa Beraktifitas Meskipun Wabah Covid-19 Melandai Indonesia Termasuk Termasuk beberapa Belahan dunia Negara-negara Kena Covid Nah kita tetap Melaksanakan Tridharma Bulan tinggi Dari rumah Dan lingkungan sekitar Dengan tetap Menerapkan Fisikal distancing Dan standar Protokol kesehatan Selanjutnya Kalau kita lihat Memang Tadi sudah Pak sampaikan Dengan jelas Di atas Bahwa Tema KKN Uluar Memperkuat Pembangunan sosial Untuk Akselerasi Pembangunan ekonomi Di masa pandemi Covid-19 Nah itu merupakan Tema besar Selanjutnya Tema besar ini Jangan dijadikan Juga laporan KKN PPM Kepulangan belas Karena ketika Itu dijadikan Ada persoalan Nanti pelagian Karena ini Tema besar Itu harus diturunkan Menjadi Tema besar tersebut Dapat diturunkan Ke tema-tema yang relevan Dengan ilmu yang Saudara tekuni Yang terutama Masyawa KKN Kami ingatkan juga Kepada Dosen pembimbing Nah ini Harus diperhatikan Misalnya Kalau dia ilmu hukum Sebaiknya Dia adalah Berkaitan Juga Eko Wisata Boleh Karena Bisa berkait dengan Desa adat Berkait dengan Lingkungan Berkait dengan Kebijakan Dan seterusnya Kemudian Kalau sastra Ilmu sastra Berkaitan dengan Nilai-nilai Karipan lokal Yang ada di Apa namanya Di Bali Bahkan di Seluruh Indonesia Karena kita Karena kita Berkaitan dengan Berkaitan dengan Ilmu kedokteran Ilmu kedokteran Nah disini Kedokteran Berkaitan dengan Pandemi COVID-19 Ini paling Bermakna Ilmu ini Di samping yang lainnya Bukan kesehatan saja Aspek ekonomi Ini muncullah potensi ekonomi kreatif Disitu Berkait pandemi Kemudian dari teknik Teknik akan melihat Dari aspek Persoalan-persoalan yang ada Di lapangan Arti di Sekitar Anda KKN APPM Berkaitan dengan COVID-19 ini Kemudian pertanian Pertanian Bagaimana Ketika pandemi ini Kita bisa Memberdayakan Masyarakat Terutama Pertanian Yang dapat Bermanfaat Bagi Kehidupan manusia Berkaitan dengan Politik Politik disini Kan imu visif Ada disitu Berkaitan dengan Kebijakan Manajemen Dan seterusnya Manajemen politik Nah Disitu Anda dapat Baca kembali Baik oleh dosen Maupun mahasiswa Lihat kembali Alaman 4-6 Buku panduannya Sehingga Terang-terang Kita bisa menjelaskan Kepada mahasiswa Atau mahasiswa cukup jelas Dengan membaca Nanti kita ada Juga Pertemuan Tetap muka Terutama Tetap muka Tetap Tetap Mukanya Offline Tadi muka saja Terkata Tapi Melalui Digital Kan begitu Selanjutnya Ada persoalan KKN Tematik COVID-19 ini Ini Visinya Untuk Indonesia Bagaimana Kehidupan Indonesia Yang kembali normal Dan beraktifitas Dengan aman Nah ini Ini harapan kita Bisa kembali Walaupun Kondisi COVID Dan Vaksin sudah ditemukan Kita sudah Di vaksin Rata-rata Ada beberapa Sudah di vaksin Yang belum di vaksin Ya Upayakan Supaya Anda Vaksin ini adalah Bila tidak Menjaga keamanan Kesehatan Anda Kemudian Kalau kita perhatikan Misi yang kembali Misinya adalah Memutus Mata rantai Penyebaran COVID-19 Memutus Mata rantai Nah ini Berarti dengan Apa Disitu ada 3M Bukan 3M Ada tambah lagi 2M 2M itu adalah Pertama kita tidak Membuat Apa namanya Kerumunan Membuat Tetapi dalam KKN Bagaimana Disitu Memang standarnya Kalau KKN PPM Itu adalah 20 sampai 30 Nanti diatur Jangan Jangan Kita Disitu ada Physical distancing Dan seterusnya Kemudian Kalau kita perhatikan Berkait dengan Misi yang ketiga Ini yang paling penting Yang kita Perlu Breakdown Ke Masyarakat Terutama Dalam rangka Membina Masyarakat Yang Berkaitan dengan Agen perubahan sosial Ini Masih Ini agen perubahan sosial Dan Pemanfaat teknologi Melawan COVID-19 Nah Disitulah Selanjutnya Pelaksanaan KKN Tematik COVID-19 Di Universitas Ormah Dewa Dilaksana di seluruh Indonesia Bahkan Ada mahasiswa kita Yang di Apa namanya Di luar negeri Tanah Petik Luar negerinya Tanah Petik Tetangga Kita Di Sebelah Timur Itu adalah Termol Esti Ini Ada mahasiswa kita Dari Timol Esti Karena kita Harapkan Nanti mahasiswa Di situ Bisa membuat Kegiatan Kegiatan Yang bermanfaat Bagi Masyarakat sekitarnya Apapun Disiplin ilmunya Selanjutnya Kita akan Melihat Kalau kita Perhatikan Mengapa Harus ada KKN Ini KKN Ini tidak Tidak Uju-uju muncul Dari langit Itu ada Ide dari UGM UGM itu adalah Disebutkan sebagai Universitas Perjuangan Itu terjadi Kegiatan itu Pada tahun 1949 Selanjutnya Pada tahun 1951 Sampai 1962 Bagaimana Mengerahkan Mahasiswa Untuk mengisi Kekurangan guru Karena baru kita Merdeka Sudah jelas Kekurangan guru Dan seterusnya Bahkan Buta Aksara Nah inilah Intinya Adalah Kurang tinggi Tidak menara gading Tetapi menara air Memberikan kesejahteraan Kepada apa Masyarakat Inilah tugasnya Mahasiswa Ketika Kelapangan Nah Kemudian Pilosofi yang berikutnya Dibreakdown Dalam suatu Historis Bahwa Tahun 71 Nah disini Juga UGM Di bawah Pimpinan Profesor Kusnadi Arjo Sumantri Mengusulkan Program KKN Sebagai kegiatan Intrakulukuler Yang disipat Pilihan Sehingga ini KKN sudah Mulai pilihkan Disitu Filosofis dan Historisnya Selanjutnya Tahun 72 Diperluas Menjadi 13 Universitas Yang ada Di Indonesia Tengah Indonesia Timur Dan Indonesia Tara Disitu ada Universitas Universitas Unsiah Usu Unan Unri Unpat UGM Undep Unibro Unud Unlam Unhas Unserat Dan Unpati Universitas Patimura Kemudian 79 Nah ini Ini atas Inisiatif UGM Juga Wajib Diberikan Sebagai KKN Wajib Yang Paradimanya Mas Baru Sifatnya Deployment Pembangunan Disitu Selanjutnya Berkaitan Dengan Filosofi ini Kalau kita perhatikan Tahun 1999 1999 Lahirlah KKN Tematik Sebagai Respon Terhadap Dampak Krisis Ekonomi Nah ini Kan ini Mulai Mulai Masuk ke Reformasi Ini Reformasi Kemudian Itu Tematik Sudah mulai 2000 Tahun 2000 Sampai 2004 KKN Dianggap Tidak Bermanfaat Bagi Masyarakat Yang Ditempati Dan Ada Anggapan KKN Memperlama Masa Seti Nah disini Mulai Ada Kebingbangan Tetapi Ada Persoalan Kemudian Tahun 2005 UGM Sebagai Perintes KKN Memperbagi Cucera Dan Mutu KKN Di situ KKN Ini Sebagai Filosofi Seperti itu Kemudian 2006 Konsep KKN Ini Diperbaiki Menjadi KKN PPM Dipresentasikan Di Purum UNESCO Universiti Kemudian Lahirlah KKN PPM Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat UGM Dengan Paradigma Pemberdayaan Improvement Dan Berbasis Riset KKN Yang Sebenarnya Adalah Berbasis Riset Begitu Kita KKN Ada Masalah Sudah Di Lapangan Berdasarkan Riset Itulah Yang Harus Diberikan Sumbangan Kepada Atau Masalah-masalah Yang Ada Di Masyarakat Diberikan Solusi Nah Untuk Warmadewa Melaksana KKN COVID 19 Di seluruh Indonesia Dengan Aplikasi Sumb Atau Digital Online Dari Masing-masing Di rumah Masing-masing Atau Dari rumah Masing-masing Anda Dari rumah Karena Online Ya Mungkin Ada Offline Kita Ketika Nanti Observasi Dan Seterusnya Nah Itu Harus Kita Memperhatikan Plan Tidak 3M Memang Ini Tidak Terlalu Perlu Banyak Corona Virus Di Wuhan Salah Satu Kota Di Cina Dan Seterusnya Sampai Keseluruh Dunia Kan Begitu Memang Ciri-ciri Infeksi Demam Karena Radang Di Jaringan Paru Batuk Baik Kering Ataupun Berdahak Dan Kesulitan Bernafas Nah Itu Sebagai Pengetahuan Pengetahuan Saja Tetapi Kita Sudah Sampai Setahun COVID Ini Kita Sudah Tahu Persis Bagaimana Bahkan Mudah-mudahan Anda Tidak Tidak Kenal Harapan Bapak Ketika Anda Harus Perhatikan Protokol Kesehatan Karena Disitu Jangan Sampai Masih Suara Bapak Sampai Kena Virus Bukan Disitu Jaga Jaga Jarak Dan Seterusnya Itu Yang Paling Penting Pake Masker Cuci Tangan Jangan Membuat Ada Kerumunan Ada Interaksi Kegiatan Yang Belebihan Selanjutnya Memang Tujuan KKN Adalah Memang Empati Dan Kedulan Masih Ini Intinya COVID-19 Bukan Kita Tidak Diam Saja Tetapi Kita Empati Warma Dewa Empati Dengan Masih Intinya Memang Menanamkan Nilai Kepribadian Dan Berdimensi Luas Meningkat Daya Saing Nasional Dan Menanamkan Jiwa Politik Mungkin Saja Dari KKN PPM COVID-19 Ini Anda Bisa Membuat Skripsi Kan Begitu Dari Sini Bisa Dari Setelah Anda Di Lapangan Nanti Silahkan Nanti Memang Terus Terserang Bali Tumbang Bisnis Perjalanan Wisata Berkaitan Dengan COVID-19 Ini Intinya COVID-19 Dan Implikasi Perjalanan Bali Luar biasa Memang Jokowi Sudah Membuat Kepres Dan Dikeluarkan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedarurah Kesehatan Nasional Dan Pimpin Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Apapun Yang Terjadi Memang Kita Harus Sadar Hukum Sadar Budaya Disitulah Intinya Kita BerkKN Yang Dalam Suasana Kebencanaan Bencana Bukan bencana alam Bencana non alam Akhirnya kita Lihat peran dosen Yang dapat Dilakukan Pertama Peran dosen Yang dapat Dilakukan Dalam COVID Era New Normal Ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Yang dapat Dilakukan Dalam COVID Ini Memberikan Solusi Pendampingan Merencanakan Kegiatan KKM BPM COVID-19 Di sekitar Tempat Tinggal Mahasiswa Dan Membimbing Mahasiswa Selanjutnya Hal yang Penting Dan menarik Harus kita Pahami Oleh Seorang dosen Dan sekaligus Mahasiswanya Bahwa disitu Perlu kita Merencanakan Program KKM BPM Misalnya Bisa dibanjat Di desa Kecamatan Bahkan Bisa Di Dimana Terutama Bisa Saja Diberkaitan Dengan Di Koperasi Bisa Terserah Nanti Kondisi real Yang ada Dilapangan Nah Produk barang Yang terkait Bisa Program Kegiatan Salah Seri contoh Ini Penyuluhan Masalah hukum Yang berkait COVID Pengelolaan Bantuan Sosial Dan Distribusi Logistik Pembimbingan Kegiat Bajar Anak-anak Nah ini Seperti contoh Ini kan contoh Saja Ini akan Dilanjutkan oleh Tim Bapak Dengan Pak Nanti Pak Pak Putu Nah Pertama Untuk membuat Laporan KKN Sedikit Ini Sebentar Akan Dilanjutkan oleh Pak Putu Disitu Memperkuat Kembali Tema Ini kan Ini sudah Pak Sampaikan Bagaimana Jangan Sampai Sekali lagi Anda Mengkopas Tema Besar itu Menjadi Judul Baik Laporan Kelompok Maupun Laporan Individu Disitu Nah program KKN Disini Lagi sedikit Saja Sebentar Dilanjutkan oleh Pak Putu Program Kerja KKN PPM Pertama Laporan Program Kerja Kelompok Disitu Buku Panduan Coba baca Nanti Buku Panduan Alaman 34 35 Bisa Diunduh Kemudian Laporan Program Kerja Individu Bisa Saudara Lihat juga Alaman 34 Sampai 35 Nah Juga Disitu Ada Laporan Pembimbing Buku Panduan Alaman 21 Sebagai Kerja LPM Nah disitu Ada Alaman Pengesan Dari Kepala LPM Buku Panduan Lihat nanti Alaman 20 Baca Dengan Baik Buku Panduannya Kemudian Mitra Disitu Harus Ada Mitra Saya Ingatkan Kepada Dosen Pembimbing Bahwa Ada Surat Kesediaan Mitra Kesediaan Mitra Nah itu Nanti Coba Dilihat Pada Buku Panduan Alaman 24 Kemudian Laporannya Ada video Kegiat KKN BPM Kepala Durasinya Kami ingatkan 4 menit Dapat Menulis Buku ISBN Cukup Kopinya Dan Buku Satu Eksempar Isitor BPM Dapat Menulis Jurnal Pengabdan Ini Untuk Pembimbing Nah Diharapkan Nah ini Pengabdan Mahasiswa Itu Dapat Dijadikan Itu Adalah Juga Merupakan Pengabdian Dosen Sebagai Dosen Pembimbing Yang Anggotanya Adalah Mahasiswa Yang 20 Sampai 30 Orang Nah ini Surat Keterangan Keterangan Mitra Ini Sudah ada Contohnya Silahkan Nanti Nanti Dijadikan Tinggal Mencari Begitu Kelapangan Nanti Kelapangan Saudara Akan Observasi Dan seterusnya Dengan Dosen Dengan Mahasiswanya Baik Dengan Online Maupun Dengan Offline Yang Penuh Tanggung jawab Dan Tertipnya Begitu Disini Ini sudah ada Tinggal Nanti Anda Tinggal Contoh Yang ada Di Buku Panwa Sudah ada Selanjutnya Misalnya Luaran Ini Ini satu Contoh Sentukan Hukum Kewisataan Pada Ekowisata Di Desa Dian Luar KKN PPN Komun 13 Dalam Berubah Buku Nah ini Satu Contoh Kalau Tahun Lalu Ada Tiga Tiga Yang membuat Buku Dosen Pembimbingnya Dosen Pembimbingnya Nanti Juga Mendapat Incentive Untuk Ketika Membuat Buku Itu Bagaimana Desain Bukunya Online Bukunya Nanti Bisa Datang Ke LPM Untuk Terutama Kepada Dosen Pembimbing Mampu Mahasiswa Terutama Kepada Dosen Pembimbingnya DPL Dosen Pembimbing Lapangan Nah ini Nah ini Satu Contoh Contoh Nanti Ini Yang Terakhir Untuk Bapak Bukan Dilanjutkan Oleh Pak Putu Nah Program KKN Pembelajar Pembedaan Misalkat KKN Itu Memang Kalau Kalau Bapak Pernah Mendapat KKN BPM Ini Dari Restek Brand Ini Kan Dari Dana Kita Dana Warma Dewa Dana Warma Dewa Nah Ini Intinya Disitu Jaga waktunya Ke sebulan Boleh sampai 20-30 bulan Lebih Kepilihan Kita Hanya Sebulan Nah Memang Kriteria Programnya Dilaksanak Bersifat Tematik Tadi COVID-19 Tim Meliput Dosen Pengusul Seperti Dosen Pembimbing Kapang DPL Dan Mahasiswa Kan Seperti Itu Kemudian Jumlah Mahasiswa Jumlah Mahasiswa Jumlah Mahasiswa Adalah 20 Berjadat 20 orang Berangkali Kemudian Luara Sudah Ada Disini Mitra Masyarakat Masyarakat Bukti Secara Ekonomi Secara Ekonomi Petani Peternak Nelayan Dan lain Termasuk Bisa Desa Adat Kelurahan Dan seterusnya Disitu Ada masyarakat Yang belum produktif Secara ekonomis Tetapi Masyarakat kuat Menjadi Usaha Minimal 2-3 Organisi Kelompok Nah itu Boleh 2-3 Kelompok Tetapi Itu dianggap Mitra Nanti Dibuat Di Nanatangan Masyarakat Yang tidak produktif Secara Ekonomi Masyarakat Umum Biasa Biasanya Apakah Pemberdayaan Masyarakat Misalnya Pecalang Dan seterusnya Kalau di Bali Kalau di Daerah lain Tergantung Itu yang Baik Jadi Saya Selaku Tim Saya lanjutkan Dari apa yang disampaikan Oleh Bapak Wisner Jadi sebelum Melanjutkan Saya memastikan Pangastung Kare Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita bersama Semoga Kita bersama Terbebas Dari Covid-19 Sehingga Apa menjadi program KKN Bisa Kita laksanakan Dengan baik Baik Jadi saya lanjut Untuk Berikutnya Sebenarnya Intinya Hari ini Alah Perencanaan Program KKN Intinya Bagaimana Saudara Sebagai mahasiswa KKN Yang akan Melakukan KKN Tematik Khususnya pada Pandemi Covid-19 Dapat Menyusun program Jadi agar dapat Mempercepat Jadi Artinya Sesuai dengan tema Akselerasi Pembangunan Sosial Atau Mempercepat Perekonomian Masyarakat Jadi saya lanjut Sesamatika Yang saya ingin Sampaikan Dalam Pembekalan Ini Yang pertama Jadi Karena kita Berbicara Program Tentu Dalam penyusunan Program Pertama Kita tahu Ya Seperti Apa yang disakademis Learn to know Jadi Anda Harus tahu dulu Kemudian Tahu Dan paham Baru kita akan Bisa mengerjakan Jadi yang pertama Makna KKN PPM Pandemi COVID-19 Yang pertama Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wesner Sebagian Ya Kedua Kita melihat Tema KKN PPM Pandemi COVID-19 Yang akan kita lakukan Yang ketiga Tujuan Dari Misi Pandemi COVID-19 Itu sendiri Dari KKN Tematiknya Baru kita masuk Pada program Perencanaan Pelaksanaan KKN PPM COVID-19 Terakhir Konsekuensinya Anda selaku Mahasiswa KKN Nanti akan Membuat Pelaporan Baik Yang pertama Untuk memahami Paradigma KKN PPM Dalam KKN Yang lalu Jadi Kaitannya dengan Perubahan Menjadi KKN PPM Itu Prinsipnya Paradigma Yang berubah Yang pertama Dari Personality Development Menjadi Personality Empowerment Yang kedua Community Development Menjadi Community Empowerment Yang terakhir Institutional Development Tetap menjadi Kita mengembangkan Institutionalnya Pembangunan Institusinya Jadi intinya Bagaimana Memberdayakan Masyarakat Jadi Personality Maupun Bagaimana Kita Memperdayakan Kelompok Masyarakat Dalam KKN PPM Ini Nah Kalau kita Lihat dari Pengertian KKN PPM Tentu Saya tidak Beratkan Pada Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Kalau kita Lihat Pemberdayaan Pembelajaran Masyarakat Itulah Suatu Kegiatan Intrakulikuren Wajib Jadi KKN Ini Merupakan Mata kuliah Wajib Yang Memadukan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dengan Metode Pemberian Pengalaman Belajar Dan Bekerja Kepada Mahasiswa Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lalu Apa itu Pemberdayaan Masyarakat Apa itu Pembelajaran Oke Saya mulai Dari Pembelajaran Kita masuk Pada Pembelajaran Ini Terkait Dengan KKN Itu Terkait Dengan Knowledge Jadi IPTEC Perkembangan Teknologi Dan Pengetahuan Nah bagaimana Mahasiswa Yang notabene Sebagai Kaum Intelektual Yang telah Memiliki Knowledge Skill Practical Skill Dan Attitude Mestinya Yang dianggap Dalam Hasil Pembelajaran Dapat Berperan Sebagai Agent Of Chain Jadi bagaimana Saudara Nantinya Mentransfer Jadi sebagai media Transfer Pengetahuan Knowledge Dan mengubah Kondisi Sosial Masyarakat Ke arah Yang lebih Baik Yang kedua Anda Diasumsikan Sebagai Mahasiswa Kaum Kampus Memiliki Expert Jadi sebagai Expertise Yang mampu Mempercepat Pembangunan Dalam Arti Luas Melalui Proses Management Of Chain Nah Problem Statementnya Pada Pembelajaran Bagaimana Bentuk Dan Metode Pembelajaran Yang akan Saudara Lakukan Yang mesti Ditransfer Agar Masyarakat Dapat Memberdayakan Dirinya Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kehidupan Guna Mempercepat Pembangunan Sosial Dalam Pandemi COVID-19 Ini Menjadi Masalah Saudara Dalam Membuat Perencanaan Program Jadi Tolong Pembelajaran Ini Menjadi Titik Berat Anda Untuk Membuat Program Sehingga Anda Mampu Mentransfer Baik Itu Ilmu Pengetahuan Anda Baik Itu Teknologi Terkait Teknologi Tepat Guna Dalam Kondisi COVID-19 Sehingga Dapat Memperbaiki Kualitas Atau Mempercepat Sebagai Atau Akselerasi Pembangunan Nah Kemudian Untuk Pemberdayaan Masyarakat Jadi Dimaksudkan Disini Jadi Pengertiannya Pemberdayaan Masyarakat Adalah Upaya Pengembangan Kemandirian Jadi Lagi Tadi Sudah Jelas Dari Personality Empowerment Jadi Pengembangan Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Meningkatkan Pengetahuan Keterampilan Dan Sikap Jadi Tadi Anda Sebagai Agent Mempunyai Expert Dalam Bidang Sesuai Dengan Bidang Anda Di Fakultas Masing-masing Nah Jadi Bagaimana Upaya Anda Mengembangkan Pemindarian Masyarakat Untuk Mencapai Kesejahteraan Jadi Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Melalui Program Kegiatan Dan Pendampingan Yang sesuai Dengan Esensi Permasalahan Karena Tuntutan Di KKN Adalah Sebagai Problem Solver Nah Kemudian Prioritas Kebutuhan Masyarakat Jangan Jangan Lupa Dalam Membuat Program Kita Selalu Melihat Utamakan Kebutuhan Bukan Kepentingan Kalau Kepentingan Saya kira Sudah Berbeda Artinya Dari Kalau Dibahas Ini Kan Wants Need Jadi Kita Bicara Bukan Wants Tetapi Kita Bicara Need Jadi Kebutuhan Masyarakat Nah Problem Settlement Dalam Pemberdayaan Masyarakat Jadi Yang Menjadi Masalah Dalam Penyusunan Program Adalah Pemberdayaan Dalam Bentuk Apa Dan Bagaimana Yang Mesti Saudara Lakukan Pada Masa Pandemi COVID Yang Memberikan Manfaat Dan Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kehidupan Agar Masyarakat Dapat Memberdayakan Dirinya Nah Itu Dua Problem Settlement Dalam Pemberdayaan Anda Sebagai Agent Obtain Kemudian Di sini Dalam Pemberdayaan Usaha Anda Dalam Transfer Knowledge Dan Skill Yang Anda Miliki Jadi Itu Pengertian Dari Pemberdayaan Masyarakat Nah Kemudian Kalau kita Lihat Dari Tujuan Tujuan Dari KKN PPM Jadi PPM Tadi Sudah Problem Settlement Seperti itu Nah Kemudian Kita Lihat Sekarang Tujuannya Pertama Meningkatkan Empati Tadi Sudah Saya kira Pak Wesner Sudah Menjelaskan Yang Kedua Melaksanakan Terapan IPTEC Secara Teamwork Jadi Jadi Teamwork Di sini Maksudkan Dalam KKN Anda Akan Berbaur Dengan Semua Fakultas Artinya Dalam Kelompok KKN Anda Akan Ada Semua Fakultas Yang Ada Di Universitas Nah Sehingga Sebagai Teamwork Anda Akan Diharapkan Mampu Menerapkan IPTEC Masing-masing Sesuai Dengan Skill Dan Knowledge Yang Anda Miliki Kedua Menanamkan Nilai Kepribadian Jadi Kepribadian Tentunya Anda Dalam Pembelajaran Beratkan Pada Penilaian Sebagai Attitude Jadi Mohon Ini Benar-benar Anda Menjadi Topang Atau Tumpuan Dari Warma Dewa Untuk Memberikan Keyakinan Dan Menambah Imit Baik Dari Universitas Warma Dewa Yang Selanjutnya Meningkatkan Daya Saing Nasional Nah Tentunya Dalam Hal Ini Karena Kaitan Dengan Daya Saing Nasional Ini Kaitan Dengan Visi Dan Misi Dari Pandemi COVID Ini Peningkatan Dari Pandemi COVID Yang Terakhir Menanamkan Jiwa Peneliti Ya Tentunya Kalau Menanamkan Jiwa Peneliti Tentu Anda Sebagai Saudara Sebagai Mahasiswa Mestinya Sudah Paham Tentang Meneliti Sekali Lagi Tujuan KKN BPM Ini Berbasis Riset Nah Kita Akan Jelaskan Bagaimana Kaitannya Dengan Mengembangkan Peningkatan Penelitian Kemampuan Penelitian Dalam Kaitan Berbasis Riset Sebelumnya Saya Masuk Kepada Pandemi COVID Jadi Ini KKN Tematik Yang Harus Anda Lakukan Saat Ini Dengan Masa Pandemi COVID 19 Nah Di Pandemi COVID 19 Anda Sudah Pahami Semua Sering Didengar Bahwa COVID 19 Penyakit Menular Lalu Penanyaannya Kenapa Banyak Yang Meninggal Kemudian Banyak Yang Tertular Sementara COVID Merupakan Menyakit Baru Sehingga Pada Saat Ini Vaksin Baru Ditemukan Jadi Kembali Kita Harus Dengungkan Kembali Melalui Mahasiswa Saya Berharap Vaksin Ini Akan Menjadi Tumpuan Untuk Mengembalikan Perekonomian Masyarakat Dengan Kehidupan New Normalnya Nah Kemudian Pemahaman COVID Sekali Lagi Jadi Cara Penularannya Sudah Jelas Melalui Dronplet Kemudian Kontak Kontak Kemudian Umum Cium Tangan Dan Sebagainya Saya Kira Sudah Secara Umum Saya Tidak Pertegas Lagi Kemudian Kalau Ditanda Atau Gejala Demam Batuk Pila Letih Lesu Nah Sudah Jadi Itu Secara Umum Yang Jelas Bagaimana Kita Dalam BerKKN Dalam Pandemi COVID Nah Tolong Jadi Untuk Mencegah Sekali Lagi Sudara Mahasiswa Dalam BerKKN Tetap Anda Harus Pandemi COVID Ini Jadi Dihindari Untuk Berkumpul Dan Bisa Mulai Dari Rumah Untuk Berprogram Kemudian Jaga Jarak Jadi Hindari Berlekatan Dengan Orang Lain Kemudian Gunakan Masker Cuci Tangan Mandi Rutin Terutama Setelah Berpergian Kemudian Hidup Sehat Dengan Tetap Berolahraga Jadi Saya Kira Ini Cara Pencegahannya Sehingga Dengan Pengetahuan Ini Bagaimana Anda Akan Aplikasikan Program Itu Yang Anda Buat Ini Sehingga Bisa Terlaksana Di Masyarakat Oke Saya Kira Saya Lanjutkan Dengan KKN Tematiknya Yang Dicebut Tematik Tadi Sudah Jelas Bahasanya Kita Masuk Pada Pandemi COVID Lalu Visinya Sudah Jelas Bagaimana Indonesia Kembali Hidup Normal Dan Beraktifitas Dengan Aman Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Pak Wisner Jadi Saya Kira Kalau Dari Misi Sekarang Kita Masuk Misi Yang Terakhir Jadi Agent Jadi Agent Jadi Sebagai Agen Perubahan Sosial Dan Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna Jadi Mari Kita Susun Program KKN Sehingga Satu Memenuhi Tujuan Dari Pandemi COVID Dari KKN Tematik Ini Kemudian Yang Kedua Memenuhi Tema Besar Yang Sudah Dijelaskan Oleh Pak Wisner Sebelumnya Nah Sekarang Bagaimana Kita Merencanakan Program KKN Pandemi COVID-19 Ini Jadi Saya Tolong Pahami Tema KKN Kemudian Visi Dan Misi KKN Tematik Kemudian Tujuan Dari KKN Nah Ini Yang Akan Kita Tuju Nah Bagaimana Agar Tercapai Ketiga Ini Mari Kita Susun Program Jadi Saya Hanya Pertegas Pertemanya Saya Lagi Tolong Dipahami Memperkuat Artinya Anda Berhubungan Dengan Masyarakat Kelompok Masyarakat Community Komunitas Kemudian Untuk Mengakselerasi Artinya Bagaimana Anda Mempercepat Pembangunan Ekonomi Masyarakat Jadi Ada Dua Hal Yang Menjadi Tidik Jadi Poin Untuk Penyusunan Program Lalu Bagaimana Kita Menyusun Program Jadi Tadi Sudah Secara Umum Saya Sampaikan Bahasanya Bagaimana PAN KKN Pandemi COVID-19 Lalu Sekarang Prinsip Pelaksanaannya Karena Anda Laksanakan Sebelum Menyusun Jadi Pertama Pahami Indikator Pelaksanaan KKN Untuk Bisa Melaksanakan KN Pada Masa Pandemi COVID-19 Ini Pertama Alah Co-creation Jadi Apapun Program Yang nanti Anda Susun Mestinya Bersama-sama Antara Institusi Jadi Saudara Selaku Mahasiswa KKN Yang Mewakili Institusi Warma Dewa Bekerja sama Dengan Mitra Kerja Maupun Masyarakat Maupun Kepala Desa Maupun Lurah Maupun Perbekal Yang Kedua Co-financing Atau Co-finding Jadi Co-founding Atau Co-financing Ini Pendanaan Bersama Kita Tahu Bahasanya Di Pandemi COVID-19 Ini Semua Kondisi Jadi Ekonomi Yang Terburuk Sehingga Perlu Adanya Pendanaan Bersama Yang Selanjutnya Adalah Flexibility Jadi Program Tidak Akan Selesai Saat Ini Tetapi Bisa Secara Flexible Yang Berkelajutan Sehingga Menjawab Prinsip Pelaksanaannya Sustainability Jadi Berkelanjutan Dan Yang Terakhir Apa Yang Tadi Sudah Menjadi Tujuan Berbasis Research Baik Bicarakan Sekarang Bagaimana Menyusun Program Berbasis Research Jadi Ini Dengan Kita Bicara Metodologi Research Jadi Artinya Anda Selaku Mahasiswa KKN Menjawab 5W Satu H Dengan Tema KKN Jadi Bagaimana Jadi 5 Itulah What Why Where Who When Who Dan Terakhir How Bagaimana Anda Menyusun Program Oke Problem Session Dalam Perencanaan Program Bagaimana Metode Menyusun Program PPM Jadi Ini Karena KKN PPM Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Yang Dapat Dilakukan Secara Nyata Di Masa Pandemi COVID-19 Agar Dapat Memperkuat Pembangunan Sosial Dan Mengakselerasi Pembangunan Ekonomi Oke Sebelum Masuk Ke situ Mari Kita Rubah Mainset Kita Menuju KKN Pandemi COVID-19 Merubah Mainset Saya Masuk Pada Teori Management Of Chain Pada Dasarnya Kondisi Sekarang Kalau Kita Bicara Visi Dan Misi Pasti Bingung Karena Susah Menyatakan Visi Dan Misi Bingung Yang Jelas Bagaimana Visi Dan Misi Kita Masuk Pada Tema KKN Kemudian Untuk Menjalankan Tema KKN Tentu Butuh Resource Jadi Sumber Daya 5M Plus T Kapan Anda Kerjakan Siapa Manusianya Man Power Kemudian Material Mesin Terakhir Money Duit Nah Itu Prinsip Pelaksanaan KKN Anda Harus Lakukan Co-Founding Co-Financing Jadi Anda Bekerja sama Jadi dengan Desa Sehingga Anda dapat Mengerjakan Program Desa Secara Bersama Sebagai Program KKN Yang Dikutnya Skill Skill Tentunya Anda Sebagai Agent Option Yang Sebagai Expert Expertise Jadi yang Anda Memiliki Keahlian Jadi dengan Base Yaitu dengan Co-creation Jadi bagaimana Anda membuat Program Secara Bersama Yang menjadi Kebutuhan Masyarakat Yang terakhir Untuk mempercepat Mau tidak Mau Anda harus Mampu Menunjukkan Perubahan Dengan Program Yang Anda Buat Baru Anda Menyusun Program Kerja KKN Lalu bagaimana Kita menyusun Oke Untuk Menyusun Tentu Kita Dari Prinsip Pelaksanaannya Sudah jelas Atar belakang Anda harus Mampu Menyelesaikan Masalah Maksudnya Mempercepat Menyusun Program Anda akan Membuat Proposal KKN Sebagai Laporan Dan Harus Anda Setorkan Program Itu Terakhir Metode Pelaksanaan Oke Material Anda Gunakan Lokal Kalau Anda Menggunakan Mesin Usahakan Teknologi Tepat Guna Kalau Anda Membutuhkan Pembiayaan Tadi Bekerja sama Co-founding Co-financing Kemudian Kalau Waktu Koordinasi Dengan Kepala Desa Atau Lurah Lalu Masuk Kepada Pemberdayaan Kita Masuk Pada Pertama Apapun Yang Anda Akan Melakukan Pasti Harus Ada Di Dasar Data Dan Fakta Nah Untuk Data Dan Fakta Lebih-lebih Kita Dalam Kondisi Pandemi Ini Mau Kita Harus Observasi Nah Dari Program Yang Sudah Dicanangkan Dari Jadwal KKN Anda Sebelum Anda Turun Melakukan KKN BPM Anda Lakukan Observasi Satu Lebih Kurang Satu Minggu Ada Waktu Satu Minggu Maksimal Sampai Anda Menyusun Program Nah Di Kondisi Eksternal Anda Lihat Masuk Ke Desa Anda Akan Ketemukan Peluang Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Melalui APBDES Anggaran Pendapatan Belanja Desa Silahkan Cari Anda Terjun Ke Desa Anda Terjun Kelurah Mohon Informasi Dari APBDES Jadi Itu Kekuatan Peluang Kegiatan Yang Bisa Anda Sinergikan Kemudian Ancaman Untuk Pelaksanaan Program Karena Masa Pandemi COVID Jadi Ada Sono Merah Ada Sono Orange Sono Hejo Gampang Gampang Saja Sono Merah Dan Orange Itu Hati-hati Jadi Untuk Membuatnya Nah Kemudian Kondisi Internal Desa Itu Kondisi Topografi Sudah Jelas Ada Di Profil Desa Kita Lihat Pas Ketemu Kemudian Lihat Di Profil Desa Anda Akan Ketemu Dengan IDM Indikator Desa Membangun Atau Indeks Desa Membangun Nah Disitu Anda Masuk Pada IKS Indikator Sosial Karena Kita Masuk Pandemi COVID Masuk Di Indikator Sosial Itu Masuk Dari Anda Buat Program Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Sehat Jaminan Kesehatan Dan Seterusnya Kemudian Masuk Di Pendidikan Yang Menjadi Indikator Sosial Ada Kursus Ada Kegiatan Paut Kemudian Ada Kegiatan Paket ABC Yang Mungkin Mengarah Pada Online Sistem Kemudian Perpustakaan Desa Akses Pendidikan Nonformal Semua Metode Daring Jadi Ini Tolong Jadi Masuk Ke IKS Anda Akan Ketemukan Program Program Yang Anda Bisa Lakukan Sebagai Program KKN Yang Dalam Masa Pandemi Ini Kemudian Modal Sosial Yang Penyandang Kesejahteraan Sosial Kemudian Pemukiman Ada Sampah Saat Ini Yang Menjadi Program Utama Ususnya Desa Pasar Ini Sampah Menjadi Masalah Terkait Papan Online Sistem Kemudian Kalau Anda Masuk Di IKL Indikator Lingkungan Itu Ada Kualitas Lingkungan Pencemaran Jadi Tanggap Rawan Kembali Ke Pandemi COVID Jadi Tematik Anda Tanggap Rawan Bencana Itu Ada Di Bidang Lima Kalau Anda Masuk Di APBDES Kemudian Ada IKE Indikator Ekonomi Itu Ada Lembaga Ekonomi Kerakyat Jadi Ada Koperasi Ada BUMDES Ini Silahkan Mungkin Sebelumnya Nanti Anda Akan Dapatkan Materi Pembekalan Ekonomi Kreatif Itu Satunya Masuk Ke IKE Jadi Itu Yang Menjadi Kondisi Internal Di Desa Yang Perlu Anda Dapatkan Datanya Termasuk APBDES Maupun RPGMDES Jadi Tolong Itu Saya Minta Kepada Saudara Selaku Mahasiswa KKN Yang Akan Ber KKN Minimal Dalam Observasi Anda Cari APBDES Kemudian Anda Cari Indek Desa Membangun Jadi Kedua Data Itu Yang Merupakan Dokumen Itu Anda Bisa Buat Program Untuk Menjawab Tema KKN Yang Besar Itu Oke Saya Lanjut Jadi Kalau Tadi Saya Katakan Itu Program Jadi Makna Pemberdayaan Sudah Jelas Tadi Sudah Disampaikan Memperkuat Potensi Atau Empowerment Empowering Terciptanya Kembandarian Jadi Saya Kira Tolong Dikerjasamakan Disinergikan Dengan Desa Sendiri Dimana Desa Disitu Anda Lihat Kekuatannya Dan Apa Kondisi Eksternal Dan Internal Yang Tadi Saya Sudah Jelas Sampaikan Nah Kemudian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tadi Sudah Sebagian Saya Sampaikan Namun Kalau Anda Lihat Di Kegiatan Ini Dalam Kaitan Dengan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Atau Bidang Pertanian Dan Peternakan Jadi Peningkatan Produksi Silahkan Atau Melalui Alat Produksi Pengolah Nasil Pertanian Pertanian Atau Bintek Jadi Anda Bimbingan Teknis Untuk Bidang Pertanian Dan Pertanian Kemudian Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Dan Perangkat Desa Itu Melalui Bintek Sehingga Peningkatan Profesionalitas Dari Profesionalisme Dari Perangkat Desa Kemudian Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Jadi Semua Akan Menjadi Bidang Pemberdayaan Termasuk Bidang Kooperasi Mikro Kecil Dan Menengah UMKM Jadi Peningkatan Kapasitas Dan Terakhir Bidang Dukungan Penanaman Modal Terkait Dengan Bum Des Jadi Ini Info Sebagian Dari Kegiatan Pemberdayaan Yang Bisa Anda Programkan Tentunya Berdasarkan Hasil Observasi Yang Anda Lakukan Di Desa Nah Kemudian Kalau Identifikasi Masalah Saya tidak Jelaskan Apa itu Fiskun Diagram Apa itu Paritucat Dan Seterusnya Saya Masuk Pada Indikator Program Pemberdayaan Jadi Bagaimana Indikator Dari Program Pemberdayaan Tadi Sudah Saya Sebutkan Info Tentang Jenis Program Nah Disini Indikator Dari Pemberdayaan Jadi Antaranya Perbaikan Ekonomi Masyarakat Jadi Partisipasi Akuntabilitas Pembelajaran Pengembangan Kapasitas Kemandirian Pemerataan Dan Seterusnya Saya Kira Ini Sudah Masuk Tadi Di Info Tentang Kegiatan Yang Mesti Anda Lakukan Dengan Melihat Profil Desa Nah Masuk Pada Terakhir Dalam Memutus Program Jangan Lupa Saudara Akan Membuat Program Membuat Proposal Sebagai Laporan Usulan Program Kerja KKN Masuk Pada Scoring Prioritas Program Nah Dari Jenis Program Program Yang Anda Lakukan Anda Nanti Skor Jadi Skor Untuk Memprioritaskan Yang pertama Apa itu Sifat Program Apa Dia Berlanjut Apa Dia Turunan Apakah Dia Menjadi Awal Anda Memulainya Kemudian Relevansi Program Dengan KKN PPM PPM Tolong Disini Relevansi Program Jadi Kaitannya Pembelajaran Dan Pemberdayaan Untuk Menjawab Tema Kemudian Manfaat Program Ini Kebutuhan Dan Keinginan Kemudian Orgensi Program Ini Akan Menjadi Prioritas Program Dari Desa Kemampuan Dan Biaya Biaya Co-financing Co-founding Silahkan Anda Kerja Di Ini Menjadi Cara Untuk Men Scoring Prioritas Program Kemudian Baru Anda Menyusun Program Susun Program Isinya 5W1H Apa Programnya Mengapa Anda Kerjakan Program Itu Siapa Yang Terlibat Kapan Anda Laksanakan Dimana Tempat Pelaksanaannya Dan Bagaimana Cara Anda Melaksanakan Sehingga Memenuhi Protokol COVID-19 Saya Kira Itu Penyusunan Program Terakhir Laporan Yang Menjadi Konsekuensi Dari Proposal Yang Anda Buat Itu Laporan Individu Dan Laporan Kelompok Ini Semua Ada Pada Format Laporan Pada Pandemi Pendauman Pandemi COVID-19 Silahkan Anda Baca Saya Kira Sudah Bisa Membaca Jadi Silah Baca Sudah Jelas Laporan Individu Dan Laporan Kelompok Dan Terakhir Anda Akan Dievaluasi Melalui Ujian KKN Dengan KKN Nah Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terakhir Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatiannya Kemudian Saya Berharap Apa Yang Sudah Kami Berikan Dalam Penyusunan Program Ini Dapat Anda Susun Program Dengan Baik Dan Dapat Dilaksanakan Dan Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Dalam Kaitan Dengan Pandemi COVID-19 Baik Saya Akhiri Dengan Prama Santi Om Santi 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 Om